Hasil penelitian sosial dan pengamatan terhadap realitas keseharian, dapat dilihat bahwa salah satu faktor terpenting yang mendorong kenakalan dan kejahatan remaja adalah kehilangan peran salah seorang dari kedua orang tua dalam mendidik anak. Kehilangan karena kematian, perceraian atau kesibukan orang tua dengan pekerjaan di luar rumah, atau dengan istri keduanya bisa bersifat permanen. Sekalipun seorang istri atau ayah mampu mendidik anaknya tanpa keikut sertaan pihak lain, bahkan dianggap berhasil dalam pendidikannya, tetap saja anak-anaknya merasakan kekurangan dalam beberapa perkara. Sudah barang tentu tidak sempurna pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tua sekaligus. Hakikat ini sering tidak disadari oleh kebanyakan wanita ataupun lelaki. Ketika timbul perselisihan antara suami-istri yang difikirkan hanyalah perceraian, masing-masing mengedepankan egonya, mementingkan diri sendiri dan merasa benar sendiri, lupa dengan nasib dan masa depan anak-anaknya. Dalam keadaan demikian, sebaiknya diingat pesan Nabi Muhammad SAW, yang artinya, Maukah ku beritahukan kepada kalian tentang istri-istri kalian yang akan menjadi ahli surga? Rasul menerangkan, Mereka itu adalah Al-Wadud, Al-Walud dan Al-Awud, yakni wanita-wanita yang sangat penyayang, sangat memperhatikan anak-anaknya dan cepat sadar akan kesalahannya. Ketika dizalimi, mereka mengatakan ini tanganku, ku letakkan di atas tanganmu, selama kamu tidak ridho, aku tidak akan bisa memenjamkan mata. Hadis Riwayat Darukutni Sang suami sering menjalimi dan menganiaya istrinya, namun sang istri tahu pentingnya kesabaran demi anak-anaknya. Seperti ia mengetahui bahwa keinginan saitan yang paling utama adalah memisahkan hubungan suami-istri. Saitan selalu menggunakan pintu masuk yang paling besar terutama bila dibisikkan kepada kaum wanita yaitu, merasa yang benar, demi harga diri dan ego yang menebal, meskipun harus mengorbankan anak-anaknya. Semoga bermanfaat, sampai bertemu dengan serial parenting berikutnya. Terima kasih.